Intro Halo, perkenalkan, nama saya Farah Medi Damara, GIMP 15313-063, saya adalah mahasiswa tiga sanggir dari Jurusan Teknik Lingkungan IPB. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas sanggir yang berjudul Retrokeeping Instalasi Pengelolaan ASC di PT. Biagantara, Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan lima poin utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah evaluasi dasar pengembangan yang berisi terkait tentang analisis dan hasil kajian kondisi eksisting dari instalasi pengelolaan ASC di PT. Biagantara, selanjutnya adalah prosedur perancangan, di mana dalam prosedur perancangan ini akan menyampaikan bagaimana alternatif yang dapat direkomendasikan untuk instalasi pengelolaan ASC di PT. Biagantara, yang keempat adalah hasil perancangan dalam bentuk gambar-gambar desain, dan yang terakhir adalah aspek non-teknik yang terlihat dari lima poin utama, yaitu sustainability aspect, lalu risk aspect, uncertainty, life cycle principle, dan environmentalism. Oke, kita mulai dari poin pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, bahwa air besi tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan aktivitas biologis makhluk hidup, namun juga diperlukan untuk menunjang suatu kegiatan pada suatu industri. Salah satunya adalah perusahaan manufaktur, dan PT. Biagantara Indonesia sendiri merupakan salah satu perusahaan manufaktur tersebut. Pada awalnya, PT. Biagantara Indonesia mensuplai air besi itu berasal dari PDAM, namun sejak tahun 1988, PTDI membangun instalasi pengelolaan air besi, seperti yang terlihat, pada bangunan di belakang saya ini. Ini merupakan instalasi pengelolaan air besi di PT. Biagantara Indonesia. Hingga kini, PT. Biagantara Indonesia masih dioperasikan dan tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada WTP PT. Biagantara Indonesia. Sehingga, yang melatar belakangi, mengapa saya mengambil tema terkait instalasi pengelolaan air besi PT. Biagantara Indonesia ini adalah instalasi pengelolaan air besi, debit rata-rata sungai Cibaran yang berada di sebelah kanan saya ini memiliki debit rata-rata sebesar 1,4 meter kubik per detik. Lalu, untuk instalasi pengelolaan air besinya sendiri, itu memiliki kapasitas sebesar 27,8 liter per detik. Lalu, apa yang menjadi masalah terhadap objek perancangan ini? Yang pertama adalah, kondisi umur WTP PTDI yang sudah lebih dari 20 tahun karena tidak adanya perubahan yang dititipkan sejak dibangunnya instalasi pengelolaan air besi itu. Yang kedua adalah, fungsi unit pengelolaan yang cenderung sedikit dipaksakan, sehingga itu tidak mencapai dengan kriteria jika yang ada. Dan yang tiga adalah, upaya maintenance terhadap WTP PTDI ini masih cukup gini. Beralih dari objek perancangan, ini yang akan saya jelaskan terkait tentang potensi peningkatan proses produksi di PTDI. Karena seperti yang kita ketahui, PTDI ini sangat memiliki potensi dalam peningkatan proses produksi ini. Dilansir dari laman Kementerian BUMN, potensi peningkatan produksi PTDI sendiri ini diperhitungkan sebesar 20 persen. Sehingga terkait dengan instalasi pengelolaan air besi, ini harus adanya peningkatan untuk jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan sesuai dengan periode perancangan. Lalu, masuk, kita akan berbicara terkait aspek pemilihan automatis perancangan. Sebelum berbicara tentang aspek pemilihan automatis perancangan, telah dilakukan, hasil uji lab ini dilakukan dengan menggunakan metode JARTES. Ini dilakukan untuk mencari bagaimana dosis efektif yang sesuai untuk instalasi pengelolaan air besi PTDI. Karena sesuai kondisi eksisting, WTP PTDI ini pada unit koabulasi dan kalkulasinya itu tidak menggunakan dosis yang sesuai karena tidak adanya metode JARTES yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat diagram terkait tentang total disopsolid. Nilai total disopsolid yang dikaji ini cenderung meningkat. Mungkin memang akan ada potensi karena adanya penambahan koabulan yang dilakukan. Namun, berdasarkan analisis sebelumnya terhadap data sekunder, pada kualitas air besi PTDI ini, nilai TDS-nya itu sudah memiliki nilai yang tinggi. Sehingga pada unit koabulasi dan kalkulasinya ini cenderung tidak akan efisien dan efektif dalam penerapan ini. Oleh karena itu, itu dijadikan sebagai landasan aspek pemilihan automatis perancangan, bahwa unit koabulasi dan kalkulasinya itu tidak cocok diaplikasikan untuk menyisihkan TDS. Selanjutnya adalah aspek pemilihan automatis perancangan ini akan ditinjau dari beberapa komponen. Yang pertama adalah target keluaran pengolahan, yang kedua segi teknis, yang ketiga adalah segi ekonomis, sehingga menghasilkan beberapa lancangan automatis terhadap instalasi pengolahan air besi PTDI. Dan akhirnya akan ada rekap titulasi data terkait tentang aspek-aspek pemilihan alternatif perancangan. Setelah dilakukan analisis, lebih lanjut, terhadap alternatif yang dapat direkomendasikan terhadap buatan PPPT ini, terdapat tiga alternatif perancangan. Alternatif perancangan pertama, itu tidak dilakukan perubahan yang signifikan, di mana hanya akan ada penambahan unit report kosmosis untuk menyisihkan nilai teknisnya. Untuk alternatif yang kedua, itu sama, tidak memiliki perubahan yang kegunaan juga dengan kondisi eksisting yang ada, namun akan ada unit report kosmosis juga, di mana sebelumnya saya akan katakan bahwa unit report kosmosis ini akan dijadikan sebagai unit kunci untuk menghilangkan TDS yang tergendung pada sungai Ciburung. Alternatif yang ketiga, itu akan menghasilkan sebuah transformasi yang sangat digunakan dari sistem konvensional pada instalasi pengolahan air besi PTDI, itu menjadi sistem advent, di mana sebelum adanya unit reverse osmosis, itu akan ada unit dark skin filter, lalu penggunaan TDS, itu akan mengoptimalkan bagaimana kinerja dari TDS, itu akan menggunakan media biolet yang awalnya itu menggunakan media silica. DDS ini karena menggunakan media biolet, itu akan ada sistem yang dinamakan dengan sistem adsorbit. Selanjutnya yang paling utama adalah akan adanya pengolahan lumpur yang digunakan, yaitu unit thickener, lalu tabel fresh filter. Karena pada kondisi eksisting yang ada, pada saat ini itu tidak ada sama sekali pengolahan lumpur, di mana lumpur yang dihasilkan dari beberapa unit, terutama unit bank reseminasi, itu langsung dibuang menuju sungai Ciburung secara langsung. Dan akhirnya adalah didapatkan efisiensi total pengolahan dari setiap alternatif yang dimunculkan, untuk alternatif pertama itu mungkin menghasilkan efisiensi yang seperti ini, itu hingga mencapai 97,4 persen, untuk alternatif peranian yang kedua itu 90,7 persen, dan alternatif yang kedua itu menghasilkan efisiensi sebanyak 97,4 persen juga, sama dengan alternatif peranian yang terlalu. Namun kita tinggalkan dari aspek yang lainnya, yaitu dari kebutuhan bahan kimia yang digunakan. Untuk alternatif satu, itu tetap menggunakan bahan kimia, namun untuk alternatif tiga ini tidak sama sekali menggunakan bahan kimia, karena kita menerapkan sistem adventsnya. Sehingga dari hasil yang telah dianalisis, dihasilkanlah tadi alternatif ketiga yang terpilih untuk perancangan pada instalasi pengolahan air bersih peternya. Pada alternatif tiga ini, kita akan melakukan sebuah metodologi perancangan, itu mulai dari sistem transmisi, sistem pengolahan, sistem distribusi, serta dilakukan analisis non-teknis, yang tadi saya sebutkan di awal, akan ada lima aspek non-teknis yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya, dari hasil metodologi yang telah dilakukan secara rigi, mulai dari sistem transmisi, hingga sistem distribusi, beserta analisis aspek non-teknis yang telah dilakukan, itu akan menghasilkan beberapa gambar desain atau perancangan ulang yang telah sesuai dengan kereta redesain. Seperti unit bad print, itu yang pada awalnya tidak memenuhi kereta redesain, dirancang agar dia sesuai dengan kereta redesain. Begitu pula dengan unit-unit lainnya, seperti air, lalu bakar sedimentasi, lalu untuk red skin filter, dynastain, serta reversionasi, itu diberikan sebagai unit-unit pengolahan utama, atau unit pengolahan kunci, di mana dia mencirikan sebagai advance treatment, itu akan bersifat fabrikatif, di mana dia harus sesuai dengan kriteria fabrikasi, lalu selanjutnya adalah akan ada unit pengolahan lanjutan terhadap unit pengolahan ukur, itu akan ada unit gel spread, serta dikenar, itu disesuaikan dengan hasil dari perhitungan solid loading, terutama, dan yang terakhir akan adanya dengan profil neutral list, serta beberapa komponen tambahan, seperti kondensi kompa, atau tentang PID kompresi sendiri. Selanjutnya adalah, ini merupakan data-data dari hasil perancangan, maaf, hasil perancangan yang telah dilakukan dari setiap politik. Oke, setelah saya lampirkan gambar-gambar desain yang telah dirancang, sesuai dengan kondisi eksistiknya, itu untuk sebagai upaya retrofitting, selanjutnya saya akan masuk ke dalam aspek analisis non-tech, yang pertama adalah aspek plus standar-dumsi, itu dari aspek ekonominya, Dari aspek ekonomi ini, itu akan ditinggalkan dari nilai net present value. Apakah ini cocok untuk dilakukan sebagai proyek tindak lanjut untuk pengerjaan lainnya, atau tidak. Dimana nilai NPV ini harus lebih besar dari itu. Selanjutnya adalah, dari aspek sosialnya, itu akan sangat jelas terlihat, bahwa dari segi kesehatan, dan pengenalaktifan untuk penggunaan gantinya, itu akan sangat signifikan. Setelah aspek sustainability, akan adanya aspek ring yang ditinggalkan, dalam perancangan WTP-PTD ini. Untuk aspek risk atau resiko, itu tidak menggunakan bahan ini sama sekali, sehingga kita akan sangat signifikan, mengurangi kandungan raksana, yang terkandung pada air hasil olahan WTP. Selanjutnya untuk aspek uncertainty, itu disinjau dari kualitas, dan kuantitas air sungai di barun, yang sangat natural, itu yang akan sangat berubah-ubah. Setelah aspek uncertainty, selanjutnya adalah, aspek life cycle principle, dimana waste material atau lumpur yang dihasilkan dari WTP ini, tidak akan langsung dibuang, ke badan sungai Cibera secara langsung, sehingga itu akan menjaga kualitas dari sungai Cibera Cili, karena akan adanya pengolahan lukur lanjutan. Dan aspek yang terakhir adalah, aspek environmental impact, dimana aspek ini ditinggalkan, ketika rancangan beroperasi. Akan ada beberapa poin, seperti pencemaran udara, meningkat kebisingan dan gitaran, lalu potensi pencemaran sungai Cibera, dan yang terakhir adalah, kesehatan karyawan dan masyarakat, dimana dari hasil ini, akan ada upaya pengelolaan, serta upaya pemantauan, terhadap dampak hipotisik, yang dihasilkan dari aspek environmental impact. Sehingga secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari tugas akhir, yang telah dilakukan, bahwa WTPP KTDI ini, butuh transformasi, atau perubahan secara signifikan, dari sistem konvensional, menjadi sistem advanced world-class business. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.